Kenaikan berat badan dikatakan stuck atau mengalami red flag jika laju pertumbuhan anak melambat hingga berada di bawah persentil 5 laju pertumbuhan berat badan menurut usia dan jenis kelamin Atau weight increment untuk weight or age Laju pertumbuhan yang sangat melambat ini dapat berujung pada kondisi underweight, gizi buruk hingga stunting Penyebab berat badan stuck bisa bermacam-macam Mulai dari kurang asupan nutrisi baik secara kualitas dan kuantitas Adanya masalah dalam penyerapan makanan oleh saluran cerna Hingga adanya penyakit yang diderita anak sehingga kebutuhan energi besar yang tidak diimbangi dengan asupan yang masuk Tenang-tenang Mamdet, sini Mamdet kasih tau Pertama, evaluasi oleh dokter untuk mencari tau penyebabnya Jika sudah ditemukan penyebabnya, maka harus segera diatasi Jika disebabkan oleh kurangnya asupan energi, maka perlu dilakukan penambahan asupan Bahkan bisa hingga dilakukan pemberian makanan melalui sonde jika diperlukan Jika disebabkan oleh penyakit, maka penyakit tersebut harus diobati terlebih dahulu ya Jadi, apabila berat badan si kecil sudah tidak naik ke bulan-bulan Mamdet perlu melakukan beberapa langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya ya Agar tidak semakin berdampak buruk pada tubuh kembangnya yang dapat mengakibatkan stunting Mau tau berbagai informasi menarik lainnya seputar tumbuh kembang, nutrisi, dan vaksinasi anak Mamdet bisa ikuti keseruan Perangrut Institute 2023 bersama Primaku Ada beragam kelas-kelas edukasi yang menarik dan sayang banget untuk Mamdet lewatin Jadi, sampai ketemu Mamdet! Terima kasih telah menonton!